Intro Setelah tujuh jam menjalani pemeriksaan, penyidik Direkturat Reserse Kriminal Khusus Bol Damitrejaya, Ketua Kontras Fathia Maul Dianti dan Ketua Lokataru, Haris Azhar, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dalam materi pemeriksaan, keduanya mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh tim penyidik dan diperiksa seputar proses penayangan hingga hasil riset yang membuat keduanya kini menyandang status tersangka. Keduanya dijadwalkan akan menyerahkan sejumlah bukti dan saksi untuk diperiksa dalam proses penyelidikan oleh tim penyidik. Selain itu, mereka akan menempuh jalur hukum terkait penetapan untuk status tersangka. Tidak ada pertanyaan spesifik soal materi riset, tapi kami menjelaskan dan akhirnya jawaban kami soal riset bisa masuk ke dalam diri lantai. Ada satu pertanyaan soal, satu ya, kalau diri gue, ada satu soal perusahaan-perusahaan tambang. Dan kita tadi sudah dijelaskan semua, tapi juga dari bahan dasar riset itu untuk ditulis. Nah, terkait soal riset dan juga soal videonya, bagaimana keterkaitannya, tapi pada intinya itu dapat semuanya dijawab dan diatur, betul-betul. Sudah. Apa secara cukup bisa dijawab? Kalau dari kami sih akan mengajukan kami dana ya pastinya, tapi kalau dari... Eh, peradilan, bukan? Jadi skip. Kalau misalkan dari polisian, saya nggak tahu, mungkin bisa langsung ditanya ke diri, tapi kalau dari kami, peradilan akan ditempuh setelah ini. Dan kalau berdasarkan hasil periksaan tadi, memang kebanyakan, mungkin agak berbeda dari yang sebelumnya, tapi memang kalau di pertanyaan saya lebih banyak mengaitkan soal risetnya dan juga pernyataan. Jadi semuanya dapat dijawab karena memang semua berkaitan dengan hasil dari si riset tersebut. Sebelumnya, Luhut Binser melaporkan Haris dan Fathia Maulidianti ke Polda Metro Jaya pada 22 September lalu, atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu dilayangkan Luhut atas dasar video berjudul adalah Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya yang diunggah akun Garis Azhar di kanal YouTube.